Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara mengatasi aplikasi YouTube yang selalu meminta update. Dan ini tidak bisa dibuka, kecuali kita melakukan update. Tetapi setelah kita coba untuk update di Play Store, ternyata nggak bisa juga, karena aplikasi ini merupakan aplikasi terbaru. Ini biasanya terjadi di HP jadul ya, seperti HP saya ini, Samsung J2 Prime. Nah, untuk mengatasinya, di sini kita melakukan update secara manual, tidak di Play Store. Ya, untuk caranya, silakan kalian download aplikasi YouTube versi 17.34.35. Kalian bisa mendownloadnya pada link yang ada di deskripsi video saya. Ini masih yang original ya, tetapi beda versi saja. Setelah itu kita lakukan update dengan cara menginstallnya. Oke, kita install. Oke, sudah berhasil di update. Kemudian sekarang kita coba dan kita lihat untuk hasilnya. Apakah aplikasi YouTube-nya berhasil dibuka? Oke, untuk aplikasi YouTube kembali bisa dibuka setelah melakukan update tadi ya. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk mengatasi aplikasi YouTube yang tidak bisa dibuka dan selalu meminta update. Dan mungkin sehat saja untuk video kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.